Ya, masih di Talkshow bersama saya, Diki Jandra, Wika Salim, Kromosound, dan juga Kang Onal. Dari umur 3 tahun lagi udah bisa baca, betul ya? Kebiasaan baca ini, siapa yang pertama kali ini? Bapak, 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 saya bukunya banyak, baca korannya setiap hari, korannya aja langganannya 3 setiap hari. Jadi pertama kali yang saya baca di usia 4-5 tahun lah, Kang ya. Tahu nggak pertama kali saya baca apa? Kompas. Anak usia 5 tahun bacanya kompas. Kan harusnya baca komik, gitu kan, gitu. Iya, bacalah bobo, gitu ya. Itu cerita mamah saya, gitu. Jadi mamah lagi masak, tiba-tiba Ronald kecil datang. Mamah dayuh kolot banjir. Kamu tahu dari mana? Ini aku baca. Anak yang aneh. Anak kecil bacanya koran, koran gede, gitu kan. 5 tahun, Jui, ngapain, Jui? 5 tahun saya masih gangguin anak 5 tahun yang lain, Kang. Wah gitu ya, lu kayaknya tukang ngebully jaman dulu ya. Iya kayaknya, bareng gede sendiri, Kang. Kayaknya tukang ini. Iya, tapi otak kecil. Nggak lah, nggak lah. Bisa nyemplung jadi penyiar radio awalnya gimana? Jadi kalau jadi penyiar radio memang diajakin teman. Ada slot kosong di Bandung dulu siaran. Mau nggak siaran? Berani nggak? Berani. Seminggu, sekali dulu, nggak apa-apa. Ya boleh. Itu tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99. Kayak bilang kamu belum lahir juga ya. Aku udah lahir kok. Karena saya senang baca, jadi mungkin itu membantu saya dalam menjadi penyiar. Betul. Karena penyiar radio harus lebih banyak baca dibandingkan pendengarnya. Harus lebih banyak nonton dibandingkan dengan pendengarnya. Harus lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan pendengarnya. Kalau misalnya ngomongnya basi, kata pendengarnya, ngomong apa sih? Saya juga udah tahu ini mah. Iya benar sih. Kang Ronald kan udah terkenal jadi artis. Tapi kenapa sih kok masih sampai sekarang masih jadi penyiar? Kenapa? Yang saya rasakan menjadi penyiar radio itu, setiap hari saya menjadi pintar. Nambah ilmu. Betul. Karena saya dipaksa baca, dipaksa buka Twitter, baca Instagram apa, jadi dipaksa. Update terus jadi hidup itu ya? Saya bilang radio itu bukan hanya kantor, tapi juga kampus. Jadi tempat sekolah. Tempat sekolah dan juga rumah. Tempat saya ketemu dengan keluarga baru saya. Keluarga saya yang lain gitu loh. Teman-teman tiap hari ketemu. Jadi yaudah saudara banget. Itulah kenapa saya masih siaran sampai hari ini. Tapi soal updatean musik, katanya berhenti di musik-musik era 90-an ya? Atau? Ya, saya itu penyiar radio, tapi musiknya nggak nambah. Musik-musik baru itu nggak terlalu banyak tahu. Kenapa? Kan biasanya setiap hari pasti ada lagu-lagu baru. Betul. Tapi nggak nempel. Nggak nempel ke otak, nggak nempel ke hati gitu. Bagi saya musik keren itu selesai di tahun 90-an. Cuman ada beberapa band keren masa kini, cuman ya saya nggak terlalu dalam lah gitu. Gitu ya. Tapi itu karena nggak suka atau memang sudah nggak mampu lagi menyerap atau menghapal? Wah, Edan disebut nggak mampu saya. Atau kenapa masa? Kan langsung seorang penyiar radio sampai nggak mau ngapalin kan aneh coba. Tapi yaudah deh, ini aku ada juga nih, penyiar radio mungkin ini hafal lagu-lagu tahun 2000-an. Lebih mampu mungkin ya? Lebih mampu. Kalau dia lebih muda mungkin hafal. Lagu-lagu terbaru juga pasti hafal. Makanya kita panggil aja. Nanti kita suruh nyanyi dia lagu-lagu baru pasti dia hafal. Oke, kita langsung panggil aja ya, Vick ya. Ayo. Akang! Emang Akang juga? Akang juga. Apa sih? Akang! Hei, 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 hei. Kesini dong. Kan baru datang. Masa udah masuk lagi? Kamu-kamu. Kesini? Iya, boleh. Oh, nanti pindah sini lah. Ya, lebih deket ke Wika. Oh, iya dah. Untung banyak lu. Di mana? Apa kabar, Rico? Baik. Sudah di mana? Aku rugi saya. Sudah berada di sini. Sama aja bisa di sini juga. Lagu-lagu zaman sekarang apa? Nggak tangan ngerti. Coba kok. Lu lebih tua dari gua? Iya, tapi update dong. Aduh, sob. Coba, coba. Coba, coba. Lagu masa kini apa? Iya, ayo. Ayo, Kang Rico. Ayo. Ayo apa? Marion itu apa lagu-lagu zaman itu? 2020 apa? Marion Jola ada. Gisel ada. Pihara Andini ada. Eh, nyebutin nama doang, mas. Gua juga tahu. Lagunya, lagunya. Iya, lagunya kayak gimana, Kuman. Contoh. Oh, contoh. Ini dengerin nih, serbet wartak. Ini ya, gitu ya. Megang-megang lagi najis. Contoh. Ya, itu Pasto. Aku memang bukan manusia sempurna. Emang. Tapi ku layak dicinta. Nggak juga sih. Karena ketulusan. Itu Pasto. Ada lagu itu bener. Ah, nggak. Orang-orang nggak tahu. Satu yang jawab semua. Glenn Fredly, Almarhum banyak banget. Iya. Dia tahu ya. Tahu. Dulu dia angkatannya masih jauh. Coba Marion Jola. Iya, Marion Jola. Marion Jola gimana? Bagaimanapun Pasto, itu masih agak lebih laman. Iya, Marion Jola kan agak baru. Iya. Marion Jola ya? Yang baru itu, Pamungkas misalnya tuh. Iya. Ada pambang itu. Bukan mengeri bola. Itu又 depois. Itu Pamungkas. Ini nggak iklan dulu. Aku nggak sabab. Boleh. Aku nggak bisa coy,وم. Lagu baru me begini nih. Ice cream, chilling-chilling, ice cream. Gua tahu aja. Gak dong. Yang itu dong. Überang update. Tapi emang nggak gampang ya update lagu ya. Gak tau kok, makanya gue bilang musik gue itu terhenti tahun 90an poh. Ya. Menurut gue, musik keren itu tahun 90an selesai. Betul. Nah, kamu gitu gak? Takutnya kita gak tau objektif gak? Karena memang kita diangkatan di era itu. Karena kalo gue bilang memang never die, 90s. Oh iya. Maka ada festival 90s. Kalo saya suka lagu More Than World itu. Gak apa? Extreme. More Than World. Boys to Men juga ada. More Than World. More Than World. Oh, tamanan. Wih. Kau di lu. Kamu yang petik, nanti Ronald yang manjat. Hehehe. Gak lagi naik pohon dong. Baik kan. Tuh. Saying I love you Is not the word I want to see for you Is not that I want you Is not the same. Is you only Jadi kayak quiz terpacu ini ya? Iya, iya. Waduh. Itu 90s. 90s. Dia ngomor belakang bertiga aja juga masih ada. Kita ngomor belakang bertiga aja ada dia sih. Soalnya? Kamu gak tau lagu lagu begitu? Gak tau. Aku taunya dasar kau bua ya. Untung. Tahunya iwa peye doa. Iya. Sama S Dawer. Dangdut 90-an enak banget. Iya, sebutin. Yang mana? Nostalgia masa berpacaran. Kamu milik malik ya? Tuh. Langsung. Yang tak dapat ku lupakan ada. Terbayang-bayang di mata. Masukin koin lagi. Masukin koin mobil mobil mobil. Itu dangdut melayu juga ada. Enak onasutra itu. Berarti kalau ngerikol. 2D. Haruskah ku teteskan air mata di pipiku. DZ, DZ, DZ. Mana ada DZ. Tapi kak ngerikol sekarang berarti masih menjadi penyiar gak? Masih alhamdulillah. Masih? Masih jadi penyiar? Masih. Dari 92. 92. Wah itu tahun panggil. SMA kelas 3. 25 tahun kali. Tapi kerasa kanal. Apa? Kalau jadi apa namanya. Kalau siaran kan bener deh. Memang betul tadi sempat denger gitu. Ini kawah candar di muka. Knowledge kita. Dilatih terus ya. Dilatih terus hari. Lihat deh. Pembawa apapun ya gitu. Bukan mengecilkan. Bukan mendiskreditkan. Ini punten gitu. Ada pembawa acara apapun. TV, offer, MC. Yang mateng secara dari radio kemudian. Sekarang banyak tuh. Bisa kelihatan sama yang kebetulan. Bukan berarti gak bisa ya. Ada. Dari model jadi penyiar. Ada bisa. Ada banyak. Tapi banyak yang ngejebluk ya gitu ya. Ada yang candaannya kena KPI. Ada yang kena saran. Kalau kita otomatis ke twistnya tuh. Mesti apa yang terlontar itu. Udah kebiasa. Kejagaan. Ada proses. Karena sekarang rasa lucu. Mau berdampak kontroversi bodo amat. Kalau kita gimana caranya lucu. Tetap berbobot. Tapi tidak ada dampak komplain. Syarat pertama menjadi lucu adalah. Pintar. Betul. Kalau orang punya referensi banyak. Ya. Dia bisa bikin materi yang bagus. Tanpa harus menyinggung. Kalaupun menyinggung-menyinggung yang asik. Orangnya gak sampai bete. Betul. Karena komedi adalah salah satu cara. Untuk menyampaikan kritik. Tapi kalau orang referensinya sedikit pun. Tanpa sih. Menihina fisik lagi. Itu lagi. Itu kalau gue sih udah begini. Tapi banyak teman-teman ade-ade yang pasti pengen gimana sih. Caranya supaya bisa berkarir di radio. Ya. Kita nanti ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali lagi. Dan teman-teman tetap di Gitox Show.